Asyanti Gugacirayana usai duet dengan Gade Aksi duet yang dilakukan oleh Anang Hermansyah bersama mantan istrinya Chris Dayanti di suatu konser tunggal Chris Dayanti menuai serotan Aksi duet keduanya menyanyikan lagu romantis saat masih menjadi suami istri itu banyak dicibir oleh warganet Terlebih saat ini keduanya telah memiliki keluarga masing-masing Isu itu pun semakin mencuat terkait duet ini sampai Asyanti istri dari Anang dikabarkan akan menggugat cerai Gugatan cerai tersebut diduga karena Asyanti cemburu kepada sikap Anang dan juga KD yang berduet lagu mesra lagu mereka di zaman lampau Isu ini pun diungkap dalam sebuah video yang diunggah oleh salah satu akun Youtube bernama Target Artis Dalam video tersebut tertulis judul Terkuak Asyanti gugat cerai Anang usai duet dengan KD Asri Lebrak Sang Mimi Usai Arsi nangis Lantas apakah benar Asyanti hendak menggugat cerai Anang? Menurut penelusuran Suara Besti Rupanya video itu menjelaskan soal Asyanti yang pernah ingin menggugat cerai Anang Hermansyah Namun gugatan cerai itu dilakukan saat awal-awal pernikahan mereka bukan setelah duet Anang KD ini menjadi viral Dalam narasi yang dibacakan Asyanti sempat ingin bercerai karena pernikahan itu tidak seperti yang dibayangkannya Asyanti kala itu tinggal dalam ruko sempit hanya ada satu kasur untuk berempat bersama Aurel dan juga Asril Bahkan Asyanti sampai menjual mobil untuk mencukupi kebutuhannya karena uang hasil kerja Anang digunakan untuk membangun rumah Tidak ada pembahasan soal Asyanti yang ingin menggugat cerai Anang Hermansyah Imbas aksinya berduet lagu romantis dengan Chris Dayanti Jadi isu yang menyebut Asyanti akan membuat cerai Anang karena duet dengan Chris Dayanti adalah waks atau tidak benar adanya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton